Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin oleh seorang wanita. Inilah sosok Lisa Franchetti, yang ditunjuk oleh Joe Biden untuk menjadi Kepala Angkatan Laut Amerika Serikat. Wakil Kepala Operasi Angkatan Laut ini akan menjadi anggota perempuan pertama dari Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat di bawah Kementerian Pertahanan. Namun, keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bukan tanpa kontroversi. Pilihan Biden ternyata bertentangan dengan rekomendasi dari Pentagon. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Lloyd Austin merekomendasikan agar Biden memilih laksamana Samuel Paparo, Komandan Armada Pasifik Angkatan Laut saat ini, kata beberapa pejabat Amerika Serikat bulan lalu. Pejabat administrasi mengatakan Biden memilih Franchetti berdasarkan lingkup luas pengalamannya di Laut Tandara. Hal ini berdasarkan sejumlah pekerjaan administrasi dan kebijakan tingkat tinggi yang memberinya pengetahuan mendalam dalam penganggaran dan menjalankan departemen. Mereka mengatakan Biden memahami sifat historis dari pencalonan tersebut dan percaya bahwa Franchetti akan menjadi inspirasi bagi para pelaut. Franchetti sendiri akan mulai menjadi inspirasi bagi para pelaut. Menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan depan. Ia akan menggantikan laksamana Michael Gilday yang akan pensiun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.